Bagi kalian yang belum klik subscribe, silahkan untuk mengklik tombol subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menampilkan simbol tanda jempol ke atas, atau like ya guys, pada halaman Microsoft Word. Baik, tentunya disini saya menggunakan Office 2019 ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Wordnya. Baik, pada halaman ini saya sudah menyiapkan seperti ini ya guys. Langkah selanjutnya kita klik pada menu Insert. Selanjutnya kita klik pada menu Simbol ya. Posisinya ada di sebelah kanan atas. Kita klik, baik, kemudian kita klik pada menu More Simbol. Selanjutnya pada menu Simbol. Nah, disini fontnya kita menggunakan Wingdings 2. Baik, selanjutnya kita cari ya guys, simbol tanda jempol ke atas, atau sebutan like. Baik, yang ini ya guys, kita klik. Selanjutnya kita klik pada menu Insert. Baik, sekarang sudah tampil ya guys, untuk tanda like-nya, atau tanda jempol ke atas. Baik, kemudian kita klik pada menu Close. Baik, sebagai contoh disini saya akan menambahkan lagi ya guys, simbol tanda jempol ke atas, atau like. Baik, langkah-langkahnya tetap sama ya guys. Kita masuk ke menu Insert. Selanjutnya kita klik pada menu Simbol. Posisinya ada di sebelah kanan atas. Baik, kemudian kita klik pada menu More Simbol. Baik, kemudian jika kita disini bingung ya guys, Kita sudah scroll ke bawah, scroll ke atas, dan tidak menemukan, mungkin bingung ya guys, atau gimana, saya tidak tahu. Nah, kalian bisa menggunakan cara seperti ini guys. Jadi silakan pada menu Karakter Kode, pada kolomnya, kita ketikan angka 60. Baik, dan secara otomatis, tanda jempol ke atas pun sudah bertanda biru ya guys. Artinya kita sudah berhasil mengetikkan angka karakter kodenya dengan benar. Oke guys, selanjutnya kita klik pada menu Insert. Selanjutnya kita klik pada menu Close. Baik, jadi caranya seperti itu ya guys. Cara menampilkan simbol tanda jempol ke atas, atau like pada halaman Microsoft Word. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Baik, dan saya akhiri dengan kata, wabilahi topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.